Nah, ngerti lagi ya Won Hei Mbak Sri Aslinya, asli kabar pendatang atau memang asli kabar jeneng? Ya, jeneng Mbak Sri pendatang atau Asli orang Kalimantan? Saya, kalau Dari kakek saya itu kan Orang Sinawesi Nenek saya itu orang Bancang Jenengan Suami kerja saat ini? Kerja, tapi enggak sama Oh kerja Kerjanya apa? Kerjanya apa? Kerjanya apa? Ketawa eskavator Ketawa eskavator Ketawa eskavator Ketawa eskavator Oh geng Ini saya bantu Mbak Sri Saya bantu Ben Jenengan tambah yakin Saya enggak akan menjawab Ya, Anda punya kodam Tidak, Anda punya kodam tidak seperti itu Tapi akan saya bantu Ben Jenengan mantap dengan sendirinya Ya, yang perlu Anda lakukan Ya, nanti ikuti kata-kata saya Ya, saya ajak Jenengan Untuk meditasi Ya Boten Ini cuma untuk menemukan jawaban Dari pertanyaannya Pan Jenengan Ya Jenengan siap Saya Masalahnya saya tuh suka ngantuk di pagi hari Terus kata anak saya memang katanya Kodam mamak tuh suka tidur katanya Ya, nah ini kan Jenengan Maksudnya kan Jenengan Penasaran memang bener atau enggak gitu kan Nah ini saya bantu Pan Jenengan Ben Jenengan yakin Saya akan bantu Pan Jenengan untuk meditasi Untuk menemukan jawaban Apakah Jenengan memiliki kodam Atau itu cuma makhluk yang nempel saja Jenengan siap apa tidak Atau siap Sangat-sangat siap Saya takut keserupan ya Enggak, ini bukan Jenengan terlalu banyak lihat film-film keserupan Oh makanya ketakutannya ke searah sana Padahal dunia seperti ini Enggak seperti di film-film Mbak Sri Iya Ini bukan dunia film-film Atau Jenengan jangan terlalu Apa istilahnya terlalu termakan Tayangan-tayangan di Youtube yang Istilahnya Enggak punya kodam keserupan Enggak seperti itu sebenernya Enggak pernah keserupan sih Pernah Enggak pernah keserupan Enggak pernah Enggak Enggak lagi Enggak sampai Ini Jenengan siap Enggak saya bantu untuk menemukan jawabannya Meditasi Insya Allah setelah Jenengan meditasi ini Jenengan akan lebih paham Siapa yang ada dengan Pan Jenengan Siapa yang mendampingi Anda Dengan begitu Anda Setelah Jenengan tahu Kalau Jenengan punya kodam Nanti tinggal Jenengan mau arahkan kemana Jenengan mau perlakuan seperti apa Gitu loh Mbak Sri Ben Langsung ceritakan jawabannya Ini ceritakan di belakang saya takut Oh ya Ya udah Ini aja Yeh Jenengan siap Saya ajak meditasi Gampang-gampang Si penting adalah tujuannya Untuk mendapatkan jawaban Jenengan ini memiliki kodam Seperti yang Jenengan katakan Seperti itu loh Menemukan jawaban dari Pernyataan Anak Evan Jenengan Bahwa Jenengan ini punya kodam Meditasinya Seperti itu adalah Untuk menemukan jawabannya Siap? Iya Siap tapi kok Disini siapa yang nolongin Enggak Saya jamin Enggak sampai kesurupan seperti itu Jenengan siap Nanti tinggal Jenengan tutup mata Terus dengarkan kata-kata saya Nanti akan saya bantu Pan Jenengan untuk merasakan Ataupun Kalau memang Sudah dijengan kustialah Ya Jenengan Insya Allah bisa Melihatnya Insya Allah Dalam bentuk wucud Yang membuat Pan Jenengan nyaman Kalau Jenengan siap Enggak Terbuka mata batin Saya lihat yang Menakutkan Apa Bukan seperti itu Mbak Tujuannya Niatanya itu Menemukan jawaban Itu loh Kalau buka mata batin Itu sebenarnya Kuncinya adalah dari Gustialah Saya enggak Enggak punya kekuatan Untuk membuka mata batin Pan Jenengan Saya cuma bisa Membantu melatih Kalau Jenengan Mau melatih Untuk buka mata batin Ya saya cuma bisa Membantu melatihnya Untuk merasakan saja pun Kalau Jenengan memang benar ada Nanti biar dia merasakan Entah itu ada hawa hangat yang hadir Atau hawa dingin yang hadir Atau seperti ada Seturman-seturman kecil di sekitar tubuh Pan Jenengan Kalau saya jujur gak Kalau saya bilang Ya anda punya kodam Tidak punya kodam Itu kan Jenengan masih nanti Jawab Masih dalam hati Pan Jenengan masih penasaran juga Alah Mosok tenan pora Nah Daripada Jenengan penasaran Ya saya bantu saja Biar hati ini Pan Jenen Ini loh Yang merasakannya sendiri Jadi saya membantu Ya saya membantu Biar Jenengan ini Dapat jawaban itu loh Dari pertanyaannya Pan Jenengan Begitu Mbak Sri Ya Oke Oke Cek Ya Tengah flu ini Gak apa-apa ya Gak apa-apa Yang penting Ini Gak apa Pikiran-pikiran takut Pan Jenengan ini disingkirkan dulu Ya Setelah meditasi ini Kalau memang benar Nanti Jenengan malah lebih merasa lebih nyaman Tenang Lebih plong lebih rileks Dan lebih Yakin Kalau Jenengan memang ada yang dampingi gitu Ya Siap Oke Ini suara saya terdengar jelas Mbak Sri Jelas Oke pun Jenengan HP nya diletakkan dulu Diletakkan dulu ya di depan Pan Jenengan Jenengan dengarkan kata-kata saya Ya Jenengan lakukan dengan ikhlas dan rileks Saya akan ajak Pan Jenengan Saya bantu Untuk terawang kodam dari jarak jauh Mbak Sri ya Saya bantu Bismillahirrahmanirrahim Mbak Sri agamanya muslim Atau non muslim Slim Baik Mbak Sri Saya minta izinnya ya Untuk membantu Pan Jenengan Untuk melakukan meditasi Untuk terawang kodam jarak jauh Tujuannya agar Mbak Sri semakin yakin bahwa Jenengan memiliki kodam macan Oke Bismillahirrahmanirrahim Nah Menghubungkan ulang malah Bismillahirrahmanirrahim Kita mulai Mbak Sri Tarik nafas Tarik nafas Sembuskan Mbak Bismillahirrahmanirrahim Salam Sekarang tutup mata Mbak Sri Tutup mata Dengarkan kata-kata saya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Saya akan bantu Mbak Sri untuk melakukan meditasi Trawang Kodam Dengan tujuan untuk Menemukan jawaban Apakah Mbak Sri memiliki Kodam pendamping Tarik nafas Mbak Sri Hembuskan Tarik nafas Hembuskan Hadir 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 Dalam meditasi ini Saya akan bantu Untuk menemukan jawaban Bagi Mbak Sri Apakah ia memiliki Kodam pendamping Jika ia hadir Hadir Hadirlah dalam energini Jika engkau ada Disamping Mbak Sri Berikan getaran hangat Getaran Energi dingin Atau hangat Yang semakin kuat Kuat Hadir Hadir Mbak Sri merasakan sesuatu Ada yang hangat Di sekitar mana Mbak Sri Kanan Kiri Depan Sekarang Arahkan tangan Kanan anda Kedepan Mbak Sri Angkat Arahkan Kedepan Arahkan Kedepan Telapak tangannya Arahkan Arahkan Sekarang Coba Bele-ble-dea Gerakan tangan anda Gerakan tangan anda Seperti Memble-ble-ble Gerakan telapak tangan anda Seperti Memble-ble Gerakan tangan anda Seperti Memble-ble Gerakan telapak tangan panjenengan Mbak Sri jenengan merasakan apa Mbak Sri hangat, tambah panas panas atau dingin panas ya panas ucapkan salam Mbak Sri Assalamualaikum Assalamualaikum apakah dia semakin hangat atau jenengan merasakan ada jawaban mungkin hangat hangat ya sekarang jenengan sampaikan pertanyaannya dalam hati panjenengan wahai engkau gaib yang hadir di sekitarku apakah engkau kodam pendampingku tanyakan itu dalam hati Mbak Sri sampaikan pertanyaan itu apakah dia menjawab ataukah dia semakin hangat tidak oke botol nopo nopo belum sekarang pertanyaannya diubah Mbak Sri jika dia memang kodam Anda jika dia hadir membantu Anda berikan getaran hangatnya biar semakin kuat jika dia kodam Anda biarkan semakin kuat getaran hangatnya atau getaran-getaran yang lainnya semakin kuat tambah kuat Mbak Sri bawah panas semakin kuat bawah panas semakin kuat yang jenengan tidak terlalu tidak terlalu tidak terlalu botol nopo nopo jenengan pun mulai merasakan ada yang berkelebatan di sekitar panjenengan ada yang berkelebat di pinggir panjenengan belakang panjenengan tidak arahkan tangannya ke depan lagi Mbak Sri sampaikan jawab pertanyaan panjenengan apakah dia ingin mendampingi ataukah dia dari leluhur panjenengan ataukah dia hanya sekedar ada untuk Anda apakah jenengan melihat cahaya Mbak Sri ada warna-warna di sekitar panjenengan warna merah berkelebat putih yang berkelebat tidak oke kita sudah tahu jawabannya Mbak Sri oke sekarang tarik nafasnya tarik nafas hembuskan tarik nafas hembuskan setelah ini setelah ini jenengan akan merasa lebih tenang lebih mantep bahwa apa yang Anda rasakan adalah jawaban dari pertanyaan panjenengan tarik nafas hembuskan kalau sudah tenang buka mata pelan-pelan mbak Sri ada rasa pelong ada rasa ada rasa yang berbeda biasa saja sih seperti ini atau sudah pernah yang saya belum pernah itu cuma jenengan ada yang yang namanya kodam itu kadang kita sendiri tidak pernah apa istilahnya tidak ada yang menyadarinya sampai suatu saat suatu saat mungkin ada pengalaman pengalaman spiritual yang nantinya bisa membantu panjenan untuk merasakan kehadirannya mbak Sri nah kalau menurut saya kodam panjenengan ini adalah kodam-kodam yang lebih cepatnya untuk energi-energi penyembuhan untuk ketenangan semacam itu dan lebih ke proteksi mbak Sri seperti itu jadi kodam ini kodam yang istilahnya memiliki ciri-ciri gampang membuat orangnya tertidur itu biasanya adalah kodam-kodam yang memiliki energi penyembuhan oke jadi dia merawat makanya saya yang di sini sudah ngantuk malas mau ngapa-ngapai masak malas gitu oke tidak apa-apa mbak Sri kalau jenengan kan sebenarnya dari sini semuanya ini kembali kepada panjenengan kalau jenengan ikhlas untuk menerima kehadirannya untuk kebaikan panjenengan jenengan bisa membiarkannya untuk berada setelah panjenengan tapi kalau jenengan ingin memaksimalkan energinya jenengan tinggal untuk mengaktifasi energinya gitu mbak Sri semuanya kembali kepada panjenengan gitu saya sebenarnya maunya bisa merasakan terus apabila ada manfaatnya apa buat saya gitu apakah saya bisa lepasin orang yang gimana gitu lebih ke arah sana sebenarnya lebih ke penyembuhan mbak Sri penyembuhan dengan syaratnya yang memang orang-orang yang pengen anda sembuhkan adalah orang yang menghormati panjenengan dan istilahnya tidak merendahkan panjenengan gitu orang-orang tersebut orang-orang yang istilahnya menghormati panjenengan ini juga tidak sekedar orang yang menyepelekan panjenengan oke sampai jumpa